Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ugi Jadi pada video kali ini Saya mau sharing Aplikasi berbasis web Yang dibuat Menggunakan Air, Shiny Jadi saya mau sharing Aplikasinya itu peta Disini saya membuat dengan Paket Untuk menampilkan petanya Saya membuat paket Untuk menampilkan petanya Saya menggunakan paket R GGplot2 Oke, untuk bahannya Teman-teman nanti bisa download Ini bahannya disini Ini bahannya bisa diakses di Fixer namanya Nanti saya kasih linknya Jadi setelah download bahannya Nanti seperti ini Nah ini dia Jadi saya mau mempraktekkan Dua aplikasi Mengenai peta Oke Ini saya update di 8 Maret 2024 Nah, ini aplikasi yang pertama Teman-teman bisa Menyobanya secara online Ini linknya Kalau kode programnya Ini dia Tapi kita akan Mencobanya Menggunakan kode program Oke, kita download dulu Kode programnya Oke, ini aplikasi yang pertama Ada dua yang mau saya Tunjukkan Ini kita download dulu Oke, lagi proses Nah, ini aplikasi satu Sudah kita download ya Aplikasi satu Itu sudah saya simpan Di aplikasi satunya Tunggu ya Saya sudah menyimpannya Di D Yang lagi dikerjakan Kemudian Tunggu saya lupa Nyimpannya ya Membuat peta Nah, ini dia Nah, ini aplikasi satu Tadi ya Sudah di download ya Kita pindahkan Di sini aja Oke, ini dia Jangan lupa Di Apa? Di extract dulu Ya, di extract Nah, ini aplikasi satu Oke, sekarang tinggal Kita buka ke dalam R-nya UI-nya UI-nya kita buka ya Lagi proses Ini saya Oke, ini biar aja Nah, kita coba Jalankan aplikasinya Run App Nah, jadi aplikasinya Seperti ini Lagi proses ya Nah, ini dia Jadi, aplikasi yang pertama ini Dia menampilkan Kabupaten Kota Dari Provinsi Sumatera Utara Ini ada yang bagian kiri Kita bisa memilih Wilayahnya Memilih wilayah Kabupaten atau kota Tapi satu aja Yang bisa dipilih Nah, itu dia Nah, ketika dipilih ini Dia akan menunjukkan Lokasinya Oh, di sini Nia Selatan Kalau Gunung Sitoli Oh, ternyata di sini Kalau Karung Oh, di sini dia Kalau misalkan Asahan Di sini Nah, itu dia ya Nah, di bagian yang sebelah kanan Kita bisa memilih Lebih dari satu Wilayah Asahan di sini Nias Utara Di sini Si Bolga Ini kecil ya Si Bolga ini kecil berarti dia Si Bolga kecil Toba Samosir Nah, ini dia Jadi, yang kalau di sebelah kanan Kita bisa memilih Wilayahnya Lebih dari Satu wilayah Oke ya Jadi, ini aplikasi yang pertama Kegunaannya seperti ini Nah, sekarang kita coba Aplikasi yang kedua Ini kita tutup aja Kita download dulu Berarti aplikasi yang kedua ya Berarti yang kedua ini dia Kita download kodenya Kode programnya Oke, lagi download Kita download ya Oke Aplikasi yang kedua Ini sudah ya Aplikasi yang kedua ya Oke, sekarang kita Ambil aplikasi yang kedua Itu ada di sini Ini dia Kita pindahin dulu Di sini Kita extract Extract here Kita cukup jalankan UI-nya aja ya UI-nya di sini Oke Nah, ini dia Tinggal kita pilih run app Nah, di aplikasi yang kedua ini Kalau kita Kita bisa memilih Satu wilayah aja Misalkan Padang Lawas Utara Ini dia Nah, tapi di sini ada text-nya dia Ada text-nya Padang Lawas Utara Dan di sini Menampilkan titiknya Jadi dia Ada nama wilayahnya Sama titiknya Nah, itu nama wilayah titik Nama wilayah titik Nah, ini Kita bisa mengatur Apa ya Posisi text-nya Misalkan ini kita geser ya Hilang ya Oh, gini dia Nah, itu kan bisa kita geser nih Posisinya Nah, itu dia Posisi atas bawahnya juga bisa digeser Nah, ini dia Kemudian dia juga menampilkan Posisi Longitude Latitude Jenisnya kabupaten Namanya Nias Utara Kalau Medan ini Kota ya Nah, kan kotaan Seperti itu dia Text-nya bisa kita besarkan juga sih Text size-nya Tuh Nah, itu dia Kemudian Titiknya juga bisa kita kecilkan Besarkan Tuh Bisa kita besarin Nah, itu dia Oke, teman-teman Di video ini Saya memperkenalkan Dua aplikasi itu Teman-teman bisa coba sendiri Bisa download dulu materinya ya Materinya di-download dulu nih Kemudian Kode Kode Programnya bisa diakses Di bahan ini Oke, semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih